Sesosok mayat seorang pria tanpa identitas ditemukan di wilayah perairan objek wisata Pantai Mutun Pesawaran pada Jumat pagi. Penemuan mayat ini pertama kali diketahui oleh warga desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kebupaten Pesawaran, sekitar pukul 6.30 WIB. Tim Sar Pol Airut Polda Lampung dengan di-backup oleh pangkalan kapal Puri Gading RIB 02 dan RIB 03, lalu berangkat ke lokasi tersebut. Kepala Tim Sar di Pol Airut Polda Lampung, Aipu Sujoko mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dari warga sekitar. Ketugas lalu melakukan evakuasi pada jenazah tersebut yang berlokasi di perairan Mutun. Saat ditemukan, jenazah tersebut hanya menggunakan sarung dan tidak ditemukan identitas apapun pada tubuh korban. Jenazah itu lalu dibawa ke puskesmas Hanura dan langsung ditangani oleh Inavis Polresta Pesawaran guna mengungkap identitas jenazah tersebut. Diperkirakan warga ini sudah meninggal dua hari lamanya, namun tidak ditemukan adanya luka lain pada tubuh jenazah. Setelah diperiksa, akhirnya diketahui bahwa korban merupakan warga kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betul Timur berinisial Aji, 42 tahun. Korban sebelumnya sudah menghilang dari rumah sejak tiga hari lalu. Namun polisi belum bisa memastikan penyebab korban meninggal dunia dan terapung di laut. Dari Bandar Lampung, Pulang Dari, Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!